Intro Demoliansi masyarakat yang terdiri dari para mahasiswa kota Bekasi atas haduan warga yang memiliki warisan tanah yang kemudian dibangun perumahan tanpa pengetahuan pewaris tersebut untuk rasa tersebut terkait status objek tanah yang diduga kuat dipalsukan dan perwakilan pendemo serta kuasa hukum dan ahli waris yang kemudian diterima oleh pihak pemasaran Golden City Bekasi Utara Muhammad Yusuf yang merupakan salah satu ahli waris merasa dirinya tidak pernah menjual sebidang tanah yang dibangun pengembang dia mengatakan bahwa dirinya juga sudah melaporkan pihak yang menjual tanah waris tersebut dan atas laporan tersebut pihak waris kota Bekasi sudah menjadikan pelapor sebagai tersangka Muhammad Yusuf juga meminta agar pihak pemeriksa kota Bekasi segera melakukan penahanan atas tersangka yang dilaporkannya mengenai masalah tanah saya yang digelapin karena waris siapa yang mengeluarkan? saya gak tahu mungkin kakak saya sama PT Yana Dito kalau mau ya bidananya maunya? di asfasi tangkap apa masalahnya sekarang? proses hukumnya udah sampai mana? bidana apa? bidana? udah sampai penetapan tersangka apa udah ditangkep atau belum? belum, belum ditangkep sampai sekarang udah panggilan keberapa? udah panggilan ketiga lewat mungkin ketiga harusnya ketiga itu harus ditangkep sama polisi apa harapannya? harapan itu biar polisi nangkecepat-cepat nangkep aja asfasi Senada Anang merupakan kuasa hukum dari ahli waris yang ikut diterima oleh pihak pemasaran mengatakan bahwa pihak pemasaran menjelaskan bahwa objek tanah yang dimaksud pendemo bukan merupakan bagian dari lahan dibangun kepada keluarganya uang dari bekasih tim nyemputan melaporkan pada sabat-sabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati